Al-Fatihah 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 Bagaimana Anda mengenal mereka sementara, Anda tidak mungkin kenal mereka, tidak pernah ketemu, mereka juga tidak pernah ketemu dengan Anda. Kata Nabi SAW, sungguh dari tempat-tempat uduknya umatku akan keluar cahaya yang terang. Dan tidak ada, itu pada umat yang lain. Makna juga daripada hadis ini kata ulama adalah, uduk itu hanya ada pada umat Muhammad SAW. Makna hadis itu, karena dikatakan akan keluar cahaya dari tempat-tempat uduknya umatku. Maksudnya, kalau umat-umat lain juga ada uduknya, berarti keluar cahaya juga. Sudah dibedain. Kata Nabi SAW, keluar nanti dari tempat-tempat uduk kita, keluar cahaya semuanya. Dan bukankah seseorang yang memiliki kuda-kuda yang banyak, bisa membedakan antara kuda-kuda itu, bila ada kuda yang keempat kakinya berbulu warna putih. Warna apapun badannya, tapi keempat tangannya, kakinya, itu berwarna atau ada bulu putihnya. Riwayat lain dikatakan, keempat kakinya dan bagian dahinya. Rambut di bagian dahinya berwarna putih. Pasti bisa dibedain, oh ini kuda lain, karena warnanya kombinasi putih sama yang lainnya. Maka begitu pula saya akan membedakan umatku. Dalam riwayat lain, riwayat suhi, riwayat bukhari juga, siapa, kata Nabi SAW, maaf, lanjutan hadis tadi, dan siapa yang bisa memanjangkan jamahan uduknya, supaya cahaya yang memanjang, maka lakukanlah. Disunakan lebihkan, misalnya minimal tadi pergelangan, lebihkan. Minimal wajah seperti ini, maka dilebihkan, sampai di bawah dagu. Kemudian, siku, ini batas minimal, lebihkan, sampai di lengan. Batas minimal kaki, mata kaki, lebihkan, sampai ke betis. Dan boleh uduk, pada saat orang lagi mandi, di kamar mandi, tidak pakai pakaian, boleh. Asal bukan di tempat umum, tidak apa-apa. Nah iya. Kamar mandi kita sendiri, ada pintunya tertutup, tidak ada masalah. Karena pernah ada yang bilang gitu, Ustaz boleh tidak saya uduk sementara saya mandi, atau saya harus tutup dengan sarung atau handuk. Kalau sendirian tidak ada masalah. Tidak ada larangan di situ. Nah kita boleh. Nah pada saat itu justru kesempatan melebihkan, siku bisa dilebihkan, luk mata kaki bisa dilebihkan, bisa dilebihkan dengan kesempatan pada saat itu. Uduk yang benar, yang dikatakan sempurna adalah, contohnya, mengambil air dengan dua telapak tangan kanan, dua telapak tangan, kemudian, kalau keran lagi jalan juga begitu, menarik dari sisi punggung kanan ke pergelangan, dengan tangan kiri. Ini dulu dimulai tarik dari sini, dilebihkan ini, ini batas minimal, lebihkan. Kemudian, tangan kanan menarik untuk tangan kiri juga, sampai ke, lepatas, lebih dari batas minimal, sampai ke sini kurang lebih. Kemudian baru mempertemukan antara punggung dalam, dua-duanya, dan menyelat-nyelatkan di antara dua jari. Karena ini sunnah, Nabi SAW menyuruh menyelat-nyelatkan. Jadi ini, ini baru satu ya, ini baru satu, ini baru satu. Kemudian diulangin, pelan-pelan, sempurnakan, balasannya hanya sempurnain ini, syahadat, masuk surga, buru-buru. Pelan-pelan, satu, dua, sampai tiga selesai. Yang selanjutnya, mengambil air di telapak tangan, kemudian memasukkan setengahnya ke mulut, sambil kumur-kumur, sisahnya dihirup di hidung. Kemudian, sementara mulut kita kumur-kumur, tangan kiri membuang, yang di hidung, baru kemudian yang di mulut dibuang. Itu satu. Sebagian dalam adat malikiyah, dianjurkan agar, ya, menggosok mulut, dengan jari. Terutama yang saya katakan, adalah di bagian depan, gus, karena biasanya di sini ada lendir, yang membuat bau bulut ngeenak. Kita kalau uduk, sebentar misalnya lagi kumur-kumur, Bapak Ibu cuma masukin, di bagian depan ini, sering ada lendir, empat sisi ini. Itu kalau dikeluarin, bau bulutnya jadi hilang. Itu dianjurkan. Sebagian juga ulama mengatakan, dianjurkan kumur-kumur maksimal, karena, ada hadith yang lain berbunyi, tidak ada seorang umatku, tidak ada seseorangmu dari kalian beruduk, seperti udukku ini, Nabi SAW praktikin. Kecuali akan berjatuhkan semua dosa-dosanya, bersamaan dengan tetesan air terakhir. Termasuk di sini kumur-kumur, dimaksimalin supaya dosa mulutnya, jatuh semuanya. Kemudian wajah, ini tentu tiga kali, diambil, dimasukkan di mulut, sambil kumur-kumur, lalu sisanya dihirup, dibuang dengan tangan kiri. Satu, dua, tiga. Setelah itu, mengambil air dengan dua telapak tangan, kemudian, dari awal tumbuhnya rambut, sampai dua jari di bawah dagu, dari awal kuping kanan, dengan kuping kiri. Dimasukkan di wajah, kemudian diputar. Ini satu, kemudian, dua, ini semuanya kena, dan seterusnya tiga. Bagi teman-teman yang berjenggot, tentu diselat-selatkan. Sundahnya begitu. Diselatkan jari di antara, jenggotnya sebagaimana mungkin, kalau jenggot seperti saya, mungkin dimasukkan begitu. Kemudian, telapak tangan, kanan, ditarik dari sisi kanan, punggung, ditarik sampai ini ingat, ini batas minimal. Banyak orang uduk ininya gak kena nih. Ini gak kena. Ini bisa gak sah uduknya, gak sah sholatnya. Jadi tarik sampai sini nih. Kemudian baru diputar ke dalam. Satu, dua, tiga. Sampai tiga kali. Kalau misal air kerannya di atas, ngalir di keran, dan kita mau tarik dari atas boleh. Tarik di atas batas minimal. Jadi ditarik dari sini, di atas siku, tarik ke bawah, kemudian baru diputar ke bagian dalam. Kanan dulu baru kiri. Setelah itu baru kepala. Kepala ini diambil air, sunnah Nabi S.A.W. ditarik dari awal kepala, sampai ke tengkuk, sampai ke batang leher. Kemudian ditarik lagi ke atas kembali. Lalu jari telunjuk masuk ke dalam lubang. Ibu jari mutar di belakang. Satu. Ini satu-satunya yang dilakukan satu kali saja. Kalau semua tadi anggota tubuh, telapak tangan, tangan sampai siku, wajah, ini semua tiga-tiga kali. Kumur-kumur, bersihkan hidung, semua tiga kali. Kecuali kepala. Kepala cuma sekali. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, ditarik sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk ke atas. Sampai kembali ke depan, baru kemudian masuk ke sini, baru diputar. Selanjutnya telapak kaki. Dibasu minimal mata kaki. Lebihkan ke atas. Lebihkan ke atas. Supaya memang sempurna. Setelah itu jangan pernah lupa ucapkan syahadat. Asyadu an la ilaha illallah. Wahdahu ada tambah, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wa asyadu anna muhammad dan abduh wa rasuluh. Itu saja. Dijamin kata Nabi SAW, dibukakan baginya delapan pintu surga, ia boleh memasuki dari mana saja dia mau. Atau dia suka. Dalam hadith yang lain, disebutkan, bahwasannya, Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Tirmidhi, Siapa yang membaca setelah syahadat, Allahumma ja'alni minat tawwabina, sebaiknya dia membaca setelah syahadat, Allahumma ja'alni minat tawwabina, wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya selalu orang-orang yang bertawubat, dan jadikan saya orang-orang yang selalu, ya, bersuci, bersih. Allahu'alam. Sari kata Nabi SAW,